Hai semua kembali lagi di channel aku Muruguna Cooking Hari ini aku mau bikin resep buttercream yang istimewa dan tentunya rasanya enak dan seperti es cream gitu guys karena aku disini menggunakan bahan YP cream nah sekarang aku akan lanjutkan untuk bahan-bahannya disini sudah aku sediakan yang pertama ada mentega putih sekitar 500 gram merek apa saja kalau bisa pakai merek yang kualitasnya bagus atau merek Kruku atau Holman gitu ya guys kemudian disini inilah rasa istimewanya bubuk YP cream aku pakai merek Hakan sekitar 100 gram kemudian disini aku pakai air matang 150 ml kemudian disini aku pakai perisa buttercream atau sekitar 10 ml nanti ya merek Toffy Eko atau sama dengan rum kemudian disini aku pakai vanilla butter kalau kalian nggak ada vanilla butter pakai vanilla susu yang merek nyanyalin gitu ya aku ini pakai Toffy Eko juga dan disini ada susu kental manis sekitar aku pakai nanti secukupnya aja supaya nggak manis sekali aku pakai sekitar 200 gram aja 200 ml ya nah pertama-tama aku akan kocok dulu menteganya ya oke aku akan kocok menteganya terlebih dahulu oke ini aku akan kocok sampai agak sampai dengan lembut lah ya sekitar 10 menit atau sekitar 10 sampai 20 oke seperti ini ya oke oke ini hasilnya udah lembut mentega putihnya nah sekarang aku akan larutkan dulu white creamnya ya white cream oke ini kita masukkan ke mangkuk dulu ini aku akan larutkan dengan air matang seluruh ya oke oke seperti ini ganti dengan 150 ml air aduh kerata oke ini pernah kena kerata oke ini hasilnya white cream tadi sekarang aku akan masukkan ke menteganya sedikit demi sedikit ya oke oke masukkan sedikit dulu no nah aja ya kita mixa lagi no tunggu dulu mix udah terlebih kata gini lalu aku masukkan masukkan ke mentang manis kemudian masukkan ke mentang manisnya terus cepet eh aku ingin tambah biar Mami nanti pas ke manisnya oke ini dia ya guys kemudian masukkan ke mentang manisnya cukup aja ya belum sayang sekitar 200an 200 ml atau boleh dikurangin coba Mami coba oke Pak Pak Mami coba Mami oke aku rasa cukup dulu terus kira-kira udah cukup nanti terlalu manis mami penyak gitu oke nah ini aku akan mixer kembali hingga tercampur rata lagi oke oke terakhir aku akan masukkan buttercream seperti ini buat bisa buttercream ya ini sekitar 10 10 ml 2 3 4 aku bikin 4 karena ini sendoknya yang 2,5 ml ya kemudian ini vanilla nya sekitar 5 ml oke seperti ini lalu aku akan mixer kembali hingga benar-benar tidak mengendal di lidar ya sampai benar-benar lembut tidak serot kalau dimakan oke oke sudah selesai ini ya lembut sekali guys terus ini butternya ringan tidak mengendal di lidar dan ini cocok banget untuk dekorasi kek ulang tahun ya kalau kalian bisa lihat seperti ini cukup dikatakan itu biar halus bagus banget ya nggak nggak ini nggak bergerindil rata ya oke ringan banget ringan oke kasih tunjuk lagi nah ini bagus banget kalau mendekor kek ulang tahun tuh kalau pakai white cream tuh bagus banget ternyata ya tuh ya nah tuh bagus ya tuh mulus-mulus-mulus-mulus ya oke seperti inilah buttercream semuanya enak nikmat manisnya pas nggak terlalu manis oke guys seperti ini oke sekian terima kasih dulu sampai ketemu di video saya yang selanjutnya daaaah